Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hang Nadiem Batam memprediksi cuaca buruk yang melanda Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam, masih terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Tingginya curah hujan diulai Kepri, khususnya Kota Batam, disebabkan oleh adanya pembelokan arah angin, sehingga menimbulkan pengurangan kecepatan dan terjadinya penumpukan masa udara yang mengakibatkan curah hujan tetap tinggi. Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun BMKG Batam, Suratman, mengatakan bahwa dalam beberapa waktu ke depan, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, masih terus dilenda hujan dengan intensitas tinggi. Kami perkirakan kebanyakan berawan dan berpotensi hujan, terutama untuk siang hari dan juga dini hari. Ada pun untuk arah angin, kebanyakan dari arah barat, kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk yang perlu diwaspadai itu terutama gelombang. Suratman menambahkan, Dengan kondisi cuaca seperti ini, masyarakat dihimbau agar tetap waspada karena cuaca di wilayah Kepri dapat berubah sewaktu-waktu. Ia menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Kepulauan Anambas dan Ranai yang menggunakan transportasi laut agar selalu berhati-hati karena tinggi gelombang di perairan Anambas dan Ranai mencapai 3 hingga 4 meter. Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Rienghepat melaporkan.